Selalu ku sakiti engkau dengan dosaku Kualah segala kebaikannya dengan kekurangan Tiada pernah ku menyadari semuanya Bahwa nafas yang kuhiru adalah kuasa-Mu Alhamdulillah, kusungku di semua Terima kasih ku ya Allah atas mendanganku Alhamdulillah, kusungku di semua Terima kasih ku ya Allah atas rahmatahanku Alhamdulillah, kusungku di semua Terima kasih ku ya Allah atas rahmatahanku Mbak itu jangan terlalu percaya diri Zahra itu sepertinya gak sebodoh yang kita kira Aku aja sekarang jadi ngerasa takut banget sama dia Gara-gara ancaman dia kemarin Sampai-sampai harus kebawa mimpi terus Mbak Lo kan urus seharian sama Zahra Boleh dong gue ngajakin pacar gue jalan sekarang Hah? Pacar? Sejak kapan ngain pacaran? Luar biasa Tania Saya akan memberikan penghargaan yang tinggi buat kamu Negosiasi dengan PT Sakura Saya akan serahkan sama kamu Kayaknya rencana kita untuk bisa merebut perusahaan itu Akan sebentar lagi terwujud deh mas Kamu kok bisa segitu yakin ya? Iya dong Soalnya nih mas Langkah pertama saya itu sudah berhasil Yaitu merebut kepercayaannya papa Terus rencana kamu selanjutnya apa? Ya selanjutnya saya akan mainin tuh Sekarang situasi yang lagi keruh antara Zahra, Erwin dan Arman Maksud kamu? Nih Situasinya ya mas ya Arman itu suka sama Zahra Nah Zahra itu sebenarnya sukanya sama Erwin Erwin juga suka sama Zahra Tapi Erwin masih kebayang-bayang sama Zahra yang dulu Nah itu tuh situasi yang akan bisa kita mainin mas Terima kasih telah menonton! 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 eterima kasih telah menonton! biasa en terima kasih telah menonton! Terima kasih tempohnya Pak, sukses Mr. Sakuma setuju sama pengajuan kita Bahkan, Pak, dia sudah tahan-tahan MOU-nya Ini, Pak Hebat kamu, Tania, hebat Kenapa dari dulu tidak bergabung dengan perusahaan Papa? Kamu gimana sih? Oke Papa akan memberikan kamu kepercayaan yang lebih luas lagi Ya, aduh Gimana nih? Ya Man Kenapa, Pak? Si brengsek ini memang selalu ngerecokin kalau gue lagi berusaha Mas Arman Komputer Zara lagi ada masalah Bisa minta tolong bantuin Zara gak? Apa sih yang gak buat kamu? Dita, nanti kita lanjutin lagi ya? Loh Mas, ini kan harus kelar hari ini Udah ditunggu sama Erlangga Kamu tenang aja, pasti kelar semua kok ya? Man Mau kemana kamu? Mau kemana kamu? Mau bantuin Zara? Loh kan kamu lagi kerja Sebenernya di kantor ini bosnya siapa sih? Setau aku cuma satu deh bosnya Erlangga, Papa Enggak, bukan gitu maksudnya Man Soalnya tadi kan Mbak lagi liat kamu Kayaknya lagi sibuk banget ngomongin masalah kerjaan sama Dita Nah maksudnya kalau kamu memang lagi sibuk Kerjaan jangan kamu tinggal-tinggal Oh gitu Mbak Mbak Tania tenang aja Kerjaan yang aku ngomongin sama Dita itu bukan kerjaan yang mendesak Ada apa nih kumpul-kumpul? Ada apa Zara? Itu om Komputer Zara lagi ada masalah Zara mau minta tolong Arman supaya benerin Oh ya ampun Masalah komputer Ya ampun Mendingan kamu minta tolong sama Erwin Erwin kan lebih jago masalah komputer Kalau Arman kan gak bisa Dia kan lagi sibuk Tania bener Erwin paling jago kalau soal komputer Ayah, sana ke Erwin Iya om Sampai jumpa di video selanjutnya Kalau lo biang ini semua percanda Ini namanya gak lucu man Eh mas Yang lo lakukan sekarang juga gak lucu mas Aduh Aduh Tidak jalan Maaf bu Awas kamu ya Kalau kamu gak bisa kerja kamu saya pecat Ngerti? Iya bu Saya mengerti Perasaan kemarin baik banget ya Kok tiba-tiba jadi galak gitu? Emang dia galak Kayak macan Tau Enggak Kemarin baik Suka ngasih duit lagi Yang kemarin Mau nyari makan aja Kok ribet banget Sampai jauh kayak gini Kamu bisa sabar kan? Aku menunjukin tempat makan favoritku dulu Dulu? Ya waktu Aku masih pacaran sama Almarhumah Zara Oh Zara tau banyak loh Tentang mantan pacar mas Erwin itu Tau dari mana? Bima Bima cerita banyak sama Zara Katanya sampai sekarang mas Erwin Belum bisa ngelupain dia Iya kan? Terus Bima juga pernah bilang Kalau waktu itu mas Erwin Gak suka sama Zara Karena Zara punya nama yang sama Sama mantan pacarnya mas Erwin Mbak Sepi banget sih Pada kemana ya? Mama sama papa lagi diundang buka puasa Sama temen-temennya Terus Erwin sama Zara Gak tau Ngabuburit kali Ngabuburit? Iya Udah gitu ya tadi mana ya Mbak lihat si Erwin itu siap-siapnya Aduh heboh banget Udah kayak mau ke pesta Dan si Zara pake parfum Aduh satu rumah kecium tuh Ubah parfumnya dia Kira-kira Mereka pergi kemana ya Mbak? Ya kemana lagi sih Man Kalau bukan ke tempat pacaran Anak-anak muda jaman sekarang Dan udah gitu ya Man ya Mbak denger Katanya tempat ini tuh romantis banget Man Bahkan jadi favoritnya Anak-anak muda jaman sekarang Ya tapi Kalau menurut Mbak sih Kayaknya Ngabuburit tuh cuma alasan doang Nia Apa maksud dari skenario tadi? Erwin sama Alman Mereka pasti akan berantem Dan Zara Zara pasti akan ngerasa Nggak enak banget sama tua anak dua Dan ketidaknyamanan itu Juga pasti akan Akan kembang ke tempat kerjanya mereka Iya kan? Terus? Terus gimana terus gimana Nanya mulu sih nih Mas Mas Ini justru timing yang sangat pas Buat Mas masuk Gini loh Erwin Arman sama Zara Bertiga kan udah ngenak-enakan tuh Ya kan udah sangat kaku tuh bertiga Nah disitu Mas ambil semua kerjanya mereka Dan Mas rebut lagi tuh Kepercayaannya Papa Ngerti? Hebat kamu nih ya Pantesan aja Papa Muji-muji kamu terus Karena selain kamu cerdas Kamu jenius Kamu juga sangat licik Dulu Pacar aku suka banget makan di silirah Aku jadi inget dia lah Kira Tiap kali makan disini aku selalu kebayang dia Selalu kebayang dia Aku berdosa sama dia Aku gak bisa buat dia bahagia Andai aja waktu bisa diputar Aku janji Aku janji akan membahagiain dia dengan cara apapun Mas Mas Yang lalu itu biarlah berlalu Kematian itu kan takdir Kalau Allah udah berkendak Gak ada seorang pun yang bisa nolak Seperti kata Nabi Mas Kematian itu gak bisa kita mundurin Atau kita majuin Kita gak bisa berbuat apa-apa Apalagi terhadap masa lalu Kamu bener Yang udah meninggal gak bakal balik lagi Tapi itulah aku Aku gak bisa merupain dia Aku selalu merasa kesepian Mas Erwin harus rela Aku bener-bener kesepian Mas Erwin gak bakal ngerasa kesepian lagi kok Kan ada Zara disini Mas makannya jangan melongo terus kayak bango ya Lu apaan? Lu gila lu man ya Lu ngapain nyiram gua lu? Mas santai aja yang gue semarah-marah Lu bilang ini bercanda? Gue yakin kalo ini gak bercanda man Gue juga tau Apa yang lu lakuin sekarang gak bercanda kan? Iya emang kenapa? Man Kalo lu bilang ini semua bercanda Ini namanya gak lucu man Eh mas Yang lu lakuin sekarang juga gak lucu mas Man Lu makin lama makin aneh ya man ya Apalagi sejak Zara datang ke rumah kita Lu makin aneh Eh mas Harusnya lu nanya sama diri lu sendiri Bukan sama gua Sikap lu kayak anak kecil mas Pura-pura benci sama Zara Tapi di belakang Ngajakin Zara jalan Eh lu gak ngomong hati-hati loh man ya Apa? Man Denger ya Lu kalo ngomongin jelas man Udah 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 Berhenti Aduh Ngapain sih pake berantem segala Kalian berdua nih kenapa sih? Tanya aja sama dia ya Eh Mas Zan Udah Gobrol Arman itu kan adenya mas Erwin Masa mas mau sih berantem sama ade mas sendiri Mendingan sekarang Mbak Tania ngurus diri Mbak sendiri Gak usah malas-malasin segala Aduh Man Kamu jangan marah-marah gitu dong Mbak kan cuma mikirin kamu aja Mbak cuma mau bantuin kamu Udah deh Mbak Nggak usah bohong Aku tau Biar gimana pun juga Mbak Tania tuh tetep aja jahat Man Kenapa kamu? Kok kayaknya suntuk banget? Kamu udah ketemu sama Erwin dan Zara? Bagus Sepertinya semua sudah berjalan sesuai rencana Man Mbak ngerti banget loh sama perasaan kamu Tapi kamu tuh gak seharusnya marah sama Erwin Dia kan kakak kamu Kalau kamu mau marah Tuh Sama si tikus itu Soalnya kan dia bengkerok dari semua masalah ini Lagian masa sih Dia gak mikirin perasaan kamu Mbak Apapun perasaan aku Itu biar aku yang ngurus Gak usah kecampur Mbak Mendingan sekarang Mbak Tania ngurus diri Mbak sendiri Gak usah malas-malasin segala Aduh Man Kamu jangan marah-marah gitu dong Mbak kan cuma mikirin kamu aja Mbak cuma mau bantuin kamu Udah deh Mbak Gak usah bohong Aku tau Biar gimana pun juga Mbak Tania tuh tetep aja jahat Masa kamu tega sih Manggil Mbak kamu sendiri ini jahat Mbak ini bener-bener kesian sama kamu Kalau kamu pingin marah Marah dong tuh sama Erwin dan Zara Dan kalau kamu udah berani Iman marah sama mereka Itu artinya kamu laki-laki Terus Kalau aku diem aja Mbak bakalan nyuruh aku ganti kelamin gitu Enggak bukan kayak gitu Man Susah ya Ngomong sama kamu Kalau kamu lagi emosi Makanya Mbak Aku kan udah bilang Mbak Tania gak usah ikut campur Udah deh Mbak Sekarang aku lagi sumpeng Mbak pergi aja sekarang Ya udah deh Maksud Mbak kan cuma membantuin kamu aja Kalau kamu gak mau ya udah Perempuan gila Bikin tambah pusing aja Kamu kok masih keliatan marah gitu sih Mas Ya gimana gak marah Ra Dikurang ajar kayak gitu Iya Tapi imbasnya jadi ke Zara Zara kan jadi ngerasa gak nyaman Kamu kenapa gak rasa gak nyaman Ya iyalah Gimana Zara mau nyaman Kalau misalnya ngeliat muka cembetut kayak gitu Iya ya maaf ya Aku gak bermaksud membuat kamu gak nyaman Ra Yaudah kalau gitu senyum dong Masa senyumnya kayak gitu Itu sih kayak kambing Kok kayak kambing sih tega banget Kamu ngatain aku ya Eh mas Zara punya obat yang paling ampuh loh Buat nyembuhin otak mas yang lagi bete Apa? Sholat mas Kan kata Nabi Kalau misalnya kita sholat gitu Pasti kita bakal lebih tenang Soalnya muka sama kepala kita kan kena air wudu tuh Jadi kepala kita bisa lebih dingin Ini juga udah basah Kamu tuh mentem tangan anggap Pak Ustadz ya Ngomongnya gak pernah jauh dari agama Harus mas Bukan karena Zara ini anak Ustadz Nah agama itu kan pegangannya manusia Kalau misalnya kita lupa sama pegangan kita Nah hidup kita bisa hancur Iya deh Bu Ustadz Ih Aduh Kerasa sakit Ra Kok gitu sih Eh itu ada mas Cidra Kita sholat dulu yuk Kerasa sakit Ra 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 Gak apa-apa Gak apa-apa dik Kalian pasti butuh itu Terima kasih om Iya Terima kasih banyak ya nak Ibu selesai Berdoa untuk kebahagiaan kalian berdoa Tidak Anak itu akan pergi Tapi yang diajak Tapi yang diajak seneng kan Pak Anwar Makasih Saya masuk dulu ya Tuh Lihat tuh masih tikus Makin berkeliaran aja dia kan Bisa hancur lama-lama Maru rumah kita sama dia Kemarin Dia mesra-masra sama Arman Eh hari ini tuh lihat Mesra-masra sama Erwin kan Ih tuh anak Itu kayaknya emang siasatnya dia deh mah Supaya keluarga kita tuh hancur sama dia Anak itu makin besar kepala Iya loh mah Makanya udah paling bener deh Kita cari cara untuk mengusir dia dari sini Mah Kalau perlu Kita bunuh aja tuh anak mah Itu keterlaluan Tania Mama gak berani Mas Zara pengen ketemu sama Arman dulu Soalnya ada sesuatu yang mau Zara tanyain Assalamualaikum Kok gak dijawab sih Waalaikumsalam Kalau gitu sih namanya gak tulus jawabnya Arman Kamu kenapa sih Ngambek ya sama Zara Emangnya Zara tuh salah apa Kamu gak bisa ngeliat di mata aku ya Kalau aku lagi gak ada masalah Coba sini Zara liat Oh iya Zara bisa liat Ih bisa ngacor lagi di matanya Arman Ih Zara cakep juga ya Mah Gimana ide Tania soalnya yang kirin si tikus tadi mah Itu terlalu beresiko Tania Mama gak berani Hei Gak berani terlalu beresiko Justru makin tambah besar resikonya Kalau kita biarin si tikus itu disini Gimana sih Tapi tenang aja Saya pasti akan bisa nyinkirin dia Anak itu akan pergi Atau mati Bi Yanan Arman kemana sih Bi Dari tadi Zara gak ngeliat Oh Den Arman sudah pergi pagi-pagi tadi Non Jam tiga Eh Non Kayaknya Den Arman sedih sekali Ya Allah Kenapa engkau timpakan semua ini pada hamba ya Allah Untuk pertama kalinya Hamba mencintai seorang gadis Tapi kenapa engkau menjauhkan dia dari hamba ya Allah Padahal Hamba sama sekali gak pernah menyakiti hati orang lain Tolonglah hambamu ini ya Allah Tolonglah hambamu ini ya Allah Allah pasti mendengar permohonan hambanya man Dan untuk itu kita harus bersabar Karena orang sabar itu disayang sama Allah Inna allaha ma'asobirin Tapi Ra Kalau misalkan Allah gak mendengar permintaan kita Dia menolak permintaan kita Apa yang harus kita lakukan Ra? Allah tuh gak mungkin menolak permintaan kita Karena Allah itu maha adil Kalaupun dia menolak permintaan kita Berarti dia akan memberikan pengganti dari permintaan kita itu yang lebih baik Gak ada yang lebih besar dari keinginan aku Ra Allah gak akan pernah memberikan aku yang lebih baik Karena yang aku minta Adalah yang terbaik Ya Allah Engkau telah memberiku jawaban yang sangat berat ya Allah Dengan hilangnya seseorang yang sangat aku cintai Dan kini engkau memberinya ganti dengan seorang garis yang sangat mulia bernama Zarah ya Allah Aku mohon ya Allah Jangan engkau hilangkan lagi dia dari sisiku ya Allah Rabbana Atina Fitunnya Hasana Wa fila akirah tiasana Wa kina azabana Amin Amin Ya Allah Ya Allah Engkau Zat yang maha adil Aku mencintai Zahra lebih dari apapun di dunia ini Aku mohon ya Allah Bukakanlah pintu hatinya Agar dia mengetahui perasaan aku ya Allah Setelah itu Aku rela Menerima takdir cinta yang engkau putuskan kepada aku Aku terima ya Allah Ya Allah Ya Rabbi Engkau maha segalanya Kabulkan permohonan Arman Penuhi apa yang dia inginkan Melalui doa hamba ini Ya Allah Kabulkanlah apa yang dia minta Ada banyak hal yang gampang dan jelas terlihat Zahra Tapi kamu gak ngerti juga Kalau soal itu aja gak ngerti apalagi soal perusahaan Ini sangat tidak terduga Harga material tiba-tiba saja melambung tinggi Tapi kita tidak bisa menunda pekerjaan Sampai harga-harga turun Tapi kita akan rugi besar Pak Kita memang sekarang ini sedang mengalami dilema Tapi seperti papa bilang Kita mundur udah gak mungkin pak Jadi satu-satunya cara yang bisa kita lakukan adalah penghematan Berarti dengan cara kita harus mengurangi komposisi dari kepekatan semen pak Setuju Saya sangat setuju Itu adalah langkah yang paling cerdas Enggak enggak Saya tidak setuju Maaf Itu namanya perbuatan curang Dan bukan visi PTR Langga Itu malah akan menurunkan kredibilitas kita pak Saya setuju sama Pernyataannya mas Erwin Eh kamu jangan sembarangan ngomong Ini masalah penting Masalah bisnis Kalau kamu gak ngerti Mending kamu gak usah ngomong Mbak Semua yang ada di ruangan ini punya hak untuk bicara mbak Jadi tolong biarkan Zara bicara mbak Gini om Struktur tanah di Indonesia itu kan labil Kalau misalnya dilihat dari kasus-kasus yang terjadi Negara kita ini rawan banget terjadi sama gempa om Nah kalau misalnya Yang dibutuhkan di negara kita ini adalah Bangunan-bangunan atau rumah-rumah yang kuat dan kokoh Kalau misalnya kita ngurangin campuran semen sama pasir Di dalam bangunan yang bakal kita bangun Nah itu tuh bakal membahayakan penduduk yang tinggal di penghunian kita om Satu hal lagi om Seperti yang mas Erwin bilang tadi Kredibilitas itu sangat penting om Soalnya kalau misalnya sekali orang gak percaya sama kita Kerugian makin besar yang bakal kita alamin lagi om Gitu Oke Secara pribadi Saya setuju dengan Zahra Tapi kalau ada yang mau kasih usul silahkan Gimana Man? Saya setuju Pak Sama pendapatnya Mbak Tania Aku hanya berpegang sama bisnis Bisnis ya bisnis Pak Intinya kita pengen dapat keuntungan Makanya kita gak perlu terlalu baik dan jujur Kalau kita terlalu baik dan jujur Sama aja kita memberikan kesempatan sama orang Untuk menipu kita Kita malah jadi sosuci Soal perusahaan bicara kejujuran Tapi perilaku sama sekali gak ada kejujurannya Kadang-kadang Kita suka lupa sama janji yang kita ucapkan sendiri Pak Jadi menurut aku gak masalah Pak Kalau misalkan kita mengurangi campuran semain dan pasir itu Yang penting komposisi perbandingan 10 berbanding 90 itu gak terlalu beresiko Gak 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 Itu namanya tetap berbohong Pak Oke 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 gini gini Kita pending dulu masalah ini ya Meeting ditunda Man Arman Kamu tuh gimana sih Masa penjelasan segampang itu aja kamu gak ngerti Yang namanya pasir itu man tetep aja pasir Kamu tuh mau ngebodoh banyak orang ya Zara Gak semua orang bisa ngerti alasan kan Ada banyak hal yang gampang dan jelas terlihat Zara Tapi kamu gak ngerti juga Kalau soal itu aja gak ngerti apalagi soal perusahaan Sudah saatnya mas untuk bisa Bisa masuk merebut kepercayaannya Papa Dan untuk saya sendiri Saya nanti akan mengambil peranan yang jauh lebih besar Hebat kamu Tania Kamu memang jenius kalau soal siasat Dita Kamu kenapa? Ayo dong ceritain sama aku Siapa tau aku bisa bantuin kamu ngilangin kesedihan kamu Seperti yang kamu bilang tadi Ada banyak hal yang jelas dan gampang terlihat Tapi sayangnya mas gak pernah mau ngerti Ternyata Disini ada banyak cerita cinta Dit 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 Kamu tenang dulu Dit Kita bisa omongin ini dengan baik-baik Kamu ikut aku ya Tuh kan mas Liat sendiri kan siasat saya sudah berhasil Liat aja tuh Erwin sama Arma sudah mulai berantem kan Itu berarti Sebentar lagi mereka pasti akan saling menjatuhkan mas Dan itu berarti Sudah saatnya mas untuk bisa masuk merebut kepercayaan yang papa Dan untuk saya sendiri Saya nanti akan mengambil peranan yang jauh lebih besar Hebat kamu Tania Kamu memang jenius kalau soal siasat Iya dong Kan saya sudah pernah bilang Jangan pernah meremehkan wanita Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Hei hei Bentar dulu Baik ngonong aja Nih dulu Kak Asep Astagfirullahaladzim Gila kali itu anak Menyerobot aja Tuyol Masalah ibadah aja Menyerobot Apalagi masalah duit Kok jadi aneh Kenapa si Arman jadi ikut-ikutan punya pikiran jad kayak gitu ya Zara juga bingung mas Kok bisa ya Arman punya pikiran kayak gitu Padahal Zara tuh tau banget loh sifatnya Arman gimana Kayaknya gak mungkin deh Arman tuh bisa mikir kayak gitu mas Pasti ini ada sesuatu nih yang lagi ngeganggu fikirannya Arman nih mas Zara mas Lu kasih dia ke gua Gua cinta buat dia banget sama dia mas lu kan tadi udah janji sama gue lu mau ngambulin apapun permintaan gue dari dulu juga aku gak suka deket-deket sama kamu tapi kan mas tapi apa Rah yang kemarin-kemarin itu anggap aja gak ada Rah aku baik sama kamu itu cuma pura-pura dalam seumur hidup hamba baru kali ini hamba mencintai seorang laki dan dia adalah mas Erwin dan dia adalah mas Erwin